Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di kesempatan kali ini kita mendapatkan rosokan lampu phillips bekas dari tukang servis ini apa saja yang bisa kita dapatkan dari rosokan lampu ini ikuti terus video ini sampai selesai ya seperti biasa teman-teman kita menggunakan magnet seperti ini untuk mengecek apakah bagian rating ini kuningan, aluminium, ataukah kaleng jadi kita menempelkannya seperti ini kalau tidak lengket ini kemungkinan besar adalah kuningan atau aluminium dengan menggunakan gerenda maka akan nampak warnanya fitting ini kuningan atau aluminium tuh, kita lihat tuh tuh, kuningan tuh tuh tuh, ya kuningan anda ini orang mata kuningan ini mesti raw kuningan ini langsung hijau tuh, ini ya kuningan pokoknya anggar agak berubah warna ini menjadi hijau kuningan ini mesti kuningan kalau untuk aluminium seperti ini agak menggerak seperti kulit yang tidak pernah hadus itu menggerak seperti ini loh, menggerak tapi kalau untuk yang kaleng itu tambah menggerak lagi seperti ini loh, biasanya mereknya biasa-biasa ini kaleng seperti ini tapi kalau philips kebanyakan aluminium ataupun kuningan seperti ini loh, ini perlu melakukan pengerahan dengan penutupan dengan kesabaran soalnya tidak ada kesuksesan yang instan di dunia ini selain kuningan aluminium dan kaleng kita juga mendapatkan tembaga seperti ini tuh, bagian trafo kecil ini atau seperti ini ya, sak gram-grom gram dilumpukkan suai-sui nanti akan menjadi banyak tuh tembaga-tembaga seperti ini inilah yang kita katakan tembaga dan kuningan dibalik lampu philips atau lampu jari jadi memerlukan kesabaran yang ekstra karena sudah sore ya saya hanya menunjukkan kepada teman-teman saja saya tidak melakukan penetelan besok kalau masih pagi tuh, enak tembaga, tembaga, tembaga jadi moto tembaga dan moto kuningan itu akan terlihat kalau ini adalah undi-undi rupiah betul baiklah, pada saat kita mendapatkan besi tua kita akan mendapat berbagai macam isi dari besi A besi B paku kemudian berbagai macam barang yang ada di dalamnya inilah yang saya katakan sumber tambahan penghasilan dari bako rosok bahkan bisa jadi dalam palta yang besar menjadi sumber kesuksesan bako rosok kita lihat contohnya kita menggunakan alat pengetes magnet yang didapatkan di dalam harddisk ini contohnya pada saat kita menggunakannya kita mengeteskan dengan menempelkannya kalau ini tidak lengket maka ini bisa kita katakan logam ini contohnya ini adalah kuningan keper yang sangat jadul ini berbahan kuningan bisa kita lihat ini adalah keperguningan ini tidak lengket dengan magnet kecuali tengahnya ini ada besinya kalau besi jelas lengket kemudian ini perunggu ini juga perunggu 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 ini padahal sekilonya 16 ribu kemudian ini ada kuningan juga kuningan ini ini lebih dari 40 ribu bukankah ini suatu hal yang sangat menghiurkan ini juga kuningan yang berada dari berasal dari dalam keper kemudian ini selap pintu ini juga ada kuningannya kemudian ini juga kuningan keran kuningan ini di dalam trafo ini juga ada tembaganya walaupun cuma setengah ini juga ada nah demikian sekelumit bocoran kesuksesan dari sumber kesuksesan dari bakul rosa inilah yang mengangkat pendapatan dari bakul rosa itu salah satunya adalah mendapat kitutan kitutan logam-logam seperti yang saya sebutkan tadi baik perunggu kuningan ataupun tembaga yang didapat dalam trafo-trafo dinamo dan sebagainya baik sekian penjelasan bocoran kesuksesan bakul rosa yang berasal dari kitutan kitutan semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih